Untuk akikoh anak laki-laki jatahnya 2 Kemudian perempuan 1 Yang saya ingin tanyakan Untuk laki-laki jatahnya 2 Apakah dengan 2 itu kita bisa dicicil Artinya misalnya tahun ini 1 Tahun depannya 1 lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Saya ingin bertanya Saya telah kemarin membaca kitab Viki Bahwa di dalam Viki menjelaskan Untuk akikoh anak laki-laki jatahnya Jatahnya 2 Kemudian perempuan 1 Yang saya ingin tanyakan Untuk laki-laki jatahnya 2 Apakah dengan 2 itu kita bisa dicicil Artinya misalnya tahun ini 1 Tahun depannya 1 lagi Baik ada pun masalah akikoh itu disunahkan Kapan akikoh itu disunahkan Dan siapa yang sunnah Akikoh disunahkan Atas orang tua Jadi orang tua yang punya anak Sunnah dia mengakikai anaknya Bukan saya mengakikai abah Saya bukan saya mengakikai abah Jadi hakikoh itu pada dasarnya adalah Jika seorang bapak dikarunia oleh Allah putra Seorang anak Maka sunnah bagi bapak Bukan bagi anak Sunnah bagi bapak Untuk mengakikai madhab kita Jumur lama mengatakan sunnah Ada sebagian mengatakan wajib Nah kapan Ya kapan anak itu lahir Sudah untuk diakikai Umumnya adalah di hari ketujuh Sambil diberi nama Dan tujuan akikah adalah Juga untuk memberitahu orang-orang Dan juga sedekah Agar anaknya dijaga oleh Allah Kemudian memberitahu Jangan sampai kaget Anak siapa begini Kalau hari ketujuh Tidak punya duit Ya ditunggu Hari ke-21 Ya tidak punya Ya kapan saja Tahun depan deh Sampai kapan Sampai anak itu baleg Sudah head bagi wanitanya Atau keluar mani Di usia 9 tahun ke atas Atau seorang laki-laki Sudah baleg Sudah keluar mani Maka saat itu Orang itu lepas Tidak dituntut Dengan yang namanya Korban Apa Akikah Sudah Berarti pas sudah Kedaluarsa Seperti Sholat Duhawa Sunnah bagi ibu Kapan Mulai dari terbit matahari Sudah meninggi Sampai Matahari kenceng di atas Sebelum itu Setelah kelewat Ya sudah kelewat Berarti kesunnahannya Kelewat Sudah Kesunnahannya Kelewat Karena apa Anakku sudah baleg Aku belum sempat Ngakekai dia Sampai disitu batasnya Setelah dia Belum baleg Maka orang tua Sunnah untuk Mengakekai Kemudian Pertanyaannya tadi Laki-laki dua Dijijil Ya boleh sajalah Dijijil boleh Sekarang Aduh punyanya Kambing satu Sebelih satu Nanti ada lagi Sebelih lagi Kedua Boleh Tidak ada masalah Kemudian ada masalah Akikah lagi Jika seandainya Anak kita sudah Terlanjur baleg Belum sempat Kita akikai Apakah boleh Dia mengakekai Untuk dirinya sendiri Ya boleh Paling tidak Itu jatuh sedekah Akikai Misalnya apa Saya belum Mungkin orang tuanya Ngomong Nak Aku dulu Malam lah Rat fakir Jadi aku belum Sempat Mengakekai Kamu Ya sudah Kalau begitu Seorang bapak Boleh memberikan Kambing kepada Anaknya Anak ini Kambing Akikahlah Untuk dirimu sendiri Baik Ini boleh Ataupun Dia mencari Kambing Saya belum Akikah Agar mendapatkan Sunnahan Biarpun Sebagian lama Mengatakan Tidak 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 Jatuh Akikah Tapi yang jelas Dengan menyemleh Kambing itu Seperti sedekah Sudah dapat Pahala Jadi boleh Mengakekai Dirinya sendiri Tapi tidak Tidak dituntut Lagi secara Sunnah Seperti waktu Duhan Sudah kelewat Begitu Ini adalah Masalah Akikah Boleh Dicicil Urusan Dimana Dimana Kau Berada Teruskan Perjuangan Ulama Demi Bangsa Kudera Berjuang Sampai Pemak Bangsa Man Perjuang